Halo selamat sore Dr. Sarsari Dr. Siti Elkana kita ketemu Assalamualaikum Waalaikumsalam kita ketemu sore ini dengan teman-teman seluruh Indonesia nih ya ya insya Allah kita akan segera mulai ya Dr. Sari ya oke manggodok siang sore ini selamat sore teman-teman Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah dan selamat siang untuk teman-teman dari Indonesia bagian barat kita siang sore ini akan menampilkan tentang penyakit kardiovaskuler pada wanita ini adalah pekerjaan dari grup dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah perempuan yang kita namakan IWOX ya kita amat concern dengan kesehatan kardiovaskuler para perempuan di Indonesia terutama dan siang ini kita berkesempatan untuk mendapatkan ilmu dari Dr. Rasari Surasol dan Dr. Siti Elkanan Nauli dua pakar tentang penyakit yang harus kita sama-sama pahami sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kita tahu bahwa perempuan itu punya tugas khusus yang tidak bisa digantikan oleh siapapun yaitu kehamilan dan di sini kita akan bicara khusus tentang penyakit yang seringkali sangat menakutkan pada perempuan yang sedang hamil kita akan membicarakan tentang kehamilan dan hipertensi serta kehamilan dan gagal jantung dokter pertama kali kita akan mendengarkan materinya dari Dr. Rasari Surasol dengan judul Tricky Condition of Hypertension oh maaf hilang in pregnancy how do you team aid jadi Dr. Rasari monggo silahkan atau non Dr. Rili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman sejawat para senior Dr. Rasari mungkin suaranya agak-agak kelihatan jauh karena kena masker barangkali ya saya nggak bisa buka dok kalau ini lagi-lagi dihitung mohon maaf sebentar saya naikin apakah sudah terdengar dok terasa jauh ya Dr. Babi Paya terdengar dok terdengar ya mungkin pada dengar ya mesti dikerasin volumenya oke siap dok jadi izin saya share slide dulu apakah sudah terlihat sudah ya oke belum 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 ya sudah mulai kelihatan sudah ya sudah oke sudah silakan baga jantung pada wanita jadi kita akan saya berpikir tugasnya dari dokter Diana sebetulnya untuk sedikit sharing mengenai hypertensive disorder saya nggak bisa bilang hypertensive saja karena emang pada pregnancy itu bersifat disorders ya jadi bukan satu penyakit karena kadang itu bersifatnya transient saja baik jadi ini kira-kira sekarang akan kita bicarakan pada siang menjelang sore ini kita akan melihat bagaimana hubungan hypertensi pada pehamilan dan juga kita akan melihat beberapa klasifikasi tentang hypertensi pada wanita hamil dan sedikit kita akan merefresh lagi mungkin saat kita dulu koas mengenai preeclampsi dan severe preeclampsi atau syndrome dan terakhir kita akan sedikit bicara mengenai masalah management sekali lagi ini saya tidak tidak pakar cuma sekedar sharing saja jadi sebelum kita jauh berbicara mengenai hypertensi pertama-tama kita merefresh lagi tentang adaptasi fisiologi apa namanya cardiovascular system pada preneksi jadi kalau kita bicara preneksi sebetulnya yang terjadi adalah peningkatan dari estrogen progestone dan hormorelaxin kita tahu tiga-tiganya ini me-induce atau apa namanya ya memediate NO sehingga terjadi dilatasi di tubuh wanita hamil dan secara konkuren juga terjadi aktifasi atau augmentasi dari RAA system dimana RAA system itu dengan teraktifasi garam sodium dan air relatif lebih tertahan sehingga terjadi penambahan plasma volume plasma yang lebih banyak pada wanita hamil jadi dilatasi dan dia lebih banyak volume volume cairan dalam tubuh sehingga pada pada masa-masa 32 kehamilan 32 kehamilan setengah dari penambahan jumlah cairan tersebut sudah terjadi dan itu biasanya dari semua jumlah itu tiga perempatnya terjadi di usia kamilan pertama nah kenapa plasma volume dan kardium output meningkat tadi sudah saya disebutkan tadi bahwa plasma volume karena peningkatan dari RAA system sehingga salt dan portretensi sehingga volume banyak ketahan kemudian secara otomatis stroke volume akan meningkat karena apa namanya cairan dalam tubuh kita yang juga balik ke jantung dan akan dikeluarkan dari vertikal Q juga semakin meningkat dengan demikian karena terjadi relatif anemia pada wanita hamil seperti tadi karena peningkatan cairan sehingga dengan demikian heart rate pun akan naik heart rate naik SVR naik otomatis kardium output juga akan naik karena jika terjadi penambahan volume tersebut kerja arterial daftricor juga sedikit lebih berat akan terjadi pembesaran sebetulnya dari arterial daftricor tanpa mengganggu fungsi jadi size-nya mungkin lebih besar tapi fungsi tidak terlalu terganggu nah untuk menjaga si carintus darah sampai ke si fetus ke fetal maka relatif harus tekanan dalam sistem itu juga akan berkurang jadi itu kompensasi dari peningkatan kardium output peningkatan heart rate sehingga SVR akan otomatis akan berkurang dan satu hal lagi yang kita perlu ingat bahwa pada masa kehamilan itu jadi hyper-corporal state jadi inilah dasar-dasar fisiologis perubahan pada kehamilan dimana nanti kita akan berhubungan dengan manajemen pada repertensi dan juga nanti Dr. Nauli juga akan mungkin berdasarkan ini akan lebih gampang kita berbicara mengenai gagal jantung pada kehamilan nah ini pada sebetulnya kita memperkenalkan dispertensi sama seperti yang lain kita mesti mengukur si ibu dalam keadaan relax duduk tegak kaki tidak menggantung segala macam dan yang penting diukur dalam dua kali ukuran dengan jarak pengukuran yang apa namanya sekitar sampai 15 menit diambilnya ya jadi jangan ukur sekarang terus dikempes ukur lagi enggak tapi dalam waktu 10-15 menit apart dua kali pengukuran data 14 per 10 per 90 maaf kita sudah bilang si pasien tersebut merupakan pasien hipertensi yang paling penting ini kita harus pastikan kita mengesampingkan kondisi either white coat or mask hypertension jadi pada berapa guidelines pengukuran hipertensi itu tidak hanya dari office back pressure monitoring tapi lebih ke arah out of office apakah itu ABPM apakah itu ABPM silahkan tapi yang penting kita harus mengenyampingkan masalah white coat dan mask hypertension pada diagnostik hipertensi nah mengenai klasifikasi ini sebetulnya banyak sekali klasifikasi ini adalah beberapa guidance tentang kehamilan dan hipertensi banyak sekali saya akan kedepannya akan lebih berbicara mengenai dari ACOG American College of Obsession and Conchologist juga dari Kanada ESJ yang sering kita menggunakan saat ini dan dari yang satu dari ISHHP jadi ini satu international society yang membicarakan hipertensi pada kehamilan khusus dan mereka sudah mengeluarkan sangat-sangat praktis untuk kita pergunakan bersama-sama sebagai daily practice jadi maaf saya balik dulu sebentar dari semua ini sebetulnya basicnya ada dua chronic atau gestational hypertension dan dari chronic dan gestational hypertension mereka bagi-bagi ada yang bagi hanya dengan pre dan eklamsi saja ada yang dengan pre eklamsi self eklamsi terus ada lagi dengan mask macam-macam tapi dasarnya mereka bagi dua either chronic atau gestational hypertension dan mereka akan membuat sub-klasifikasi sendiri masing-masing definisinya semua hampir sama dari semua guidelines bahwa di atas 14 per 90 dianggap sudah hipertensi dan dianggap severe hypertension bila di atas 16 per 110 atau ada yang mengatakan 100 jadi itu untuk definisi semua sepakat kecuali kalau membagian dasarnya mirip cuma ada beberapa pembagian sub- yang beda-beda daripada saya semua sama saya akan mulai dari American College of Obstitution and Gynecologist jadi mereka sangat simple membaginya mereka bagi keempat kategori pre eklamsi atau eklamsi mereka yang menusukan jadi severe features and health health syndrome terus klasi ke-2 adalah chronic hypertension yang ketiga hypertension with super impulse pre eklamsia dan yang keempat gestational jadi ini mereka membuat satu pide agam untuk kita lebih mudah membaginya kalau kita menemukan pasien dengan dua kali lebih reading over 14 over 90 kita lihat dulu apakah terjadi di usia 20 kehamilan ke atas atau sebelumnya kalau dia terjadi sebelum 20 minggu kehamilan berarti dia chronic hypertension kalau dia jadi setelah 20 minggu kehamilan berarti dia termasuk gestational hypertension kemudian kita kita cek untuk protein urinya tidak melalui dipstick tapi melalui 24 jam urin dikumulasikan jika memang terjadi proteinuria berarti dia termasuk yang pre eklamsi kalau jadi di atas 20 minggu tapi kalau pada yang chronic dan terjadi proteinuria berarti dia super impulse pre eklamsia chronic hypertension with super impulse pre eklamsia dan bila tensinya makin naik lebih dari 16 over 11 termasuk dari severe eklamsia dan juga dari seizures atau any kind of other target organ damage kita sebut bagai eklamsia jadi sebuah sangat-sangat gampang membaginya kalau dari Kanada dari 2018 lebih mudah lagi mereka yang bagi dua pada pasien yang 14 per 90 mereka bagi dua itu 20 minggu apa sebelum 20 minggu sebelum 20 minggu berarti itu chronic atau pre-pregnancy hypertension kalau itu 20 minggu mereka bagi dulu apakah ada target organ damage atau tidak kalau misalnya ada target organ involvement berarti pre eklamsi kalau tidak dianggap sebagai gestational hypertension nah bagaimana dengan pembagian dari ISHP ini sama ASB yang mereka kayak Kanada mereka bagi antara within the first 20 weeks or after 20 weeks of pregnancy dan kalau memang the first 20 weeks berarti merupakan chronic hypertension tapi sini khusus menekankan harus dibedakan dengan white hypertension dan mass hypertension sedangkan kalau after 20 weeks of pregnancy mereka sudah bisa mengatak itu gestational atau transient ataupun pre eklamsi atau super impulse pre eklamsi on chronic hypertension jadi sebenarnya hampir sama klasifikasinya tapi cuma ada sedikit pembagian sub-subnya yang berbeda tapi intinya cuma chronic gestational proses pre eklamsi eklamsi nah sedikit kita akan mengingat kembali tentang pre eklamsi dan sepi pre eklamsi saya tidak akan mendalam di sini karena kita semua tidak ada yang OBGYN plus semua di sini kardologis jadi kita lihat di sini kontak pre eklamsi tensi 4 di atas 14 over 90 yang sebelumnya ada nomotensif dan terjadi proteinuria itu kriteria pre eklamsi sedangkan kriteria pre eklamsi dengan severe features bila tensinya sudah lebih tinggi lagi 16 atau dengan stelik 11 mmHg dan terjadi gangguan fungsi liver terus perburukan fungsi ginjal idima paru dan mungkin juga terjadi new onset cerebral involvement seperti seizures atau apapun yang lainnya ini mungkin yang kita ketahui jadi pasien-pasien mana saja yang kita bisa prediksi si pasien ini masuk moderate risk untuk eklamsia ataupun dia masuk high risk untuk eklamsia atau pre eklamsia jadi kalau untuk yang moderate risk biasanya dengan kehamilan awalnya usianya sudah cukup atas 35-40 tahun terus atau jarak kehamilan dia juga 10 tahun antara anak pertama dan anak kedua misalnya obese terus ada riwayat pre eklamsi di keluarga dan juga nuli parah yang risiko tinggi adalah pasien-pasien yang sudah memiliki hipertensi sebelum mereka hamil atau pasien dengan CKD ataupun pasien dengan diabetes termasuk pasien-pasien yang risiko tinggi untuk jadi pre eklamsi maupun reklamsia dengan severe features komplikasinya banyak sekali dari penyakit ini mungkin yang saya tekankan di sini adalah pada pasien-pasien yang apa namanya menderita hipertensi baik di eklamsi maupun pre eklamsi dia akan 4 kali lebih besar risikonya untuk menjadi chronic hypertension di kedepannya dan juga 2 kali lebih tinggi risikonya untuk menderita stroke ataupun ICD ischemic coronary disease yang sangat terjadi yang sangat terjadi pada pasien-pasien pre eklamsi maupun eklamsi adalah resisi kardiofaskular sebelah banyak dan ada hematologi neurologi dan macam-macam saya mungkin fokus pada kardiofaskular saja yang just hipertensi tadi kedua increase kardiofaskular kita tahu padahal sebetulnya malita hamil pun tanpa tanpa apa namanya tanpa eklamsi atau pereklamsi dia akan sudah terjadi peningkatan kardiofaskular ini kalau dengan disertai dengan eklamsi atau pre kardiofaskular akan lebih tinggi lagi kardiofaskular dan yang paling nggak enaknya adalah terjadi peningkatan SVR dimana kalau padahal yang tak hamil seharusnya dia dilatation karena dengan stroke yang tinggi dengan tachycardia diharapkan supaya blood flow nya sampai ke fetal dengan baik maka si perifer mendilatasi tapi pada kondisi ini yang terjadi adalah sebaliknya terjadi peningkatan dari SVR kita akan berlanjut kepada manajemen hipertensi jadi kembali lagi ke kumpulan tadi dari berbagai macam guidelines mengenai hipertensi pada keambilan semua sepakat bahwa terapi akan dimulai indikasinya pada saat pasien di atas 14 per 11 untuk tensi atau yang harus mendapatkan terapi lebih intensif atau mungkin harus di splasasi kalau dia masuk ke kategori severe yaitu 16 per 110 jadi itu mereka semua sepakat semua guidelines semua sepakat untuk indikasi dimulainnya treatment untuk kebutuhan keberatan paling dasarnya cuma 3 IV beta blocker dalam hal ini labetalow karena data-data yang paling banyak mengenai kalemunat adalah labetalow dan kita sini tidak ada di Jakarta di Indonesia hidalazin kita juga tidak ada di harapan kita ada tapi juga kadang ada kadang tidak dan yang ketiga yang obat obat gacoan kita semua adalah nifedipin jadi itu pada dasarnya 3 itu kalau yang disetujuin oleh semua guidelines untuk pasien-pasien yang mengalami severe features of hypertension which is 16 per 11 ke atas sedangkan kalau yang antara 14 sampai 16 sistoliknya atau 90 sampai 10 diastoliknya itu yang disebut sebagai mild to moderate hypertension selain yang 3 tadi labetalow darazin nifedipin dan juga metildopa intinya itu cuma ada beberapa yang sangat-sangat berbeda di sini saya ingin tunjukkan bahwa beberapa kategori sorry guidelines seperti Kanada dan dari New Zealand mereka memasukkan maaf sorry dari Kanada mereka memasukkan thiazide sementara di New Zealand dan di Inggris sendiri itu dilarang jadi memang masih banyak beberapa beberapa obat alpha blocker thiazide like diuretics dan yang lain itu masih ada yang bilang boleh diberikan ada yang bilang tidak tapi yang jelas yang dibolehkan adalah CCB beta blocker nah ini adalah labetalow labetalow itu bukannya yang lainnya tidak boleh tapi itu studi yang paling banyak adalah labetalow dan metoporos sebetulnya tapi yang paling banyak labetalow dan CCB nifedipin dan juga metildopor kalau untuk yang thiazide dan alpha blocker itu masih ada yang pro ada yang con sedangkan adalah cross blocker dan tenin jadi itu benar-benar tidak boleh diberikan pada wanita hamil ini adalah algoritma memulai terapi dari Kanada yang 12-14 jadi masih cukup baru kalau kita ketemu wanita di atas 14-90 kita lihat apakah dia di atas 14-90 itu sudah mencapai 11-11 sebelum kalau sudah sudah mencapai itu termasuk severe features dan kita sudah harus masuk ke kategori severe hypertension yang perlu dirawat dan sebagainya kalau dia antara dua ini di atas 14-90 tapi belum 16-11 kita boleh memulai dengan satu antihypertensi dengan targetnya diastoliknya 85 mmHg give or take a few dan kita melihat blood pressure secara reguler jika kalau belum tercapai kita akan mulai lagi lini kedua jadi kalau mungkin bedanya sama kalau orang biasa tanpa hamil kita lebih agresif untuk pada usia muda untuk menurunkan tensi tapi untuk orang yang terhamil tidak demikian kita harus menjaga flu dari darah tersebut sampai ke fitus bagaimana rekomendasi dari ESJ jadi kalau rekomendasi ESJ ada beberapa yang dimasukkan di sini yaitu mereka pemberi anti-platelets pada pasien-pasien dengan high or moderate risk of preeclampsia pada kehamilan 12 minggu sampai delivery sampai patus dan dimulai terapi pada saat sistoliknya 14% 90% ataupun yang lebih itu lagi pada pasien-pasien yang kalau tanpa proteinuri tanpa penyebab apa-apa hanya hipertensi saja bahkan mereka berani mengatakan dimulai 15% per 95% tapi untuk amannya 14% per 60% silahkan dimulai untuk terapi kemudian sama mereka juga mengatakan metildopa label talor dan kalsium antagonis sebagai pilihan pertama untuk hipertensi dan juga mereka mengatakan untuk delivery-nya di usia 37 minggu ke-9 satu yang mereka spesifikasi di sini adalah pada saat si pasien yang melita eklamsi berat dimana jadi pulmon edema NTG sorry nitrogicirin merupakan pilihan pertama bukan yang lain-lain tapi nitrogicirin yang merupakan pilihan pertama dan juga diharapkan tidak terjadi peningkatan berat-badan yang sangat jauh pada wanita-wanita hamil dengan hipertensi itu mereka juga sarankan ada beberapa konsultasi spesial pada total laksana hipertensi yang satu bahwa dulu hidalazin itu paling aman saya ingat dulu waktu PPDS hidalazin itu dimana-mana keluar di guidelines Amerika di guidelines Eropa hidalazin diberikan pembangunan tetapi sekarang tidak kecuali kalau obat-obat lain memang tidak bisa mengontrol baru kita masukkan hidalazin jadi hidalazin sebagai pilihan terakhir dan juga untuk hipertensi emergency juga pada pasien yang pregnancy sodium nitroposid juga tidak disarankan karena bisa menyebabkan fatal cyanide poisoning jadi tadi sebagai pilihan pertama yang NTC atau kondisi yang lain bagaimana dengan kalau pasiennya hanya malt atau multi-hypertension semua juga seperti yang sudah disebutkan berikutnya sebelum-sebelumnya metil dopa beta blocker tidak hanya labetalo sebetulnya karena studinya hanya kebutuhan kebanyakan labetalo dan metaporo yang banyak diteliti tapi juga diberikan kalsium antagonis juga silahkan jadi metil dopa beta blocker kalsium antagonis silahkan diberikan yang paling penting satu yang sudah spesifik ditekankan di semua gaitan adalah atenolol atenolol tidak dapat diberikan tidak disarankan sangat-sangat tidak disarankan untuk diberikan pada wanita hamil itu salah satunya beta blocker yang memang sudah jelas ada studinya bahwa tidak disarankan untuk diberikan hanya atenolol yang lainnya sih masih banyak studi-studi yang silahkan boleh dan yang satu yang penting juga pada pospartum kita tadi banyak berbicara mengenai hipertensi pada saat dia hamil bagaimana setelah pospartum ternyata pada minggu-minggu pertama pospartum itu sangat-sangat biasa si ibu menderita kenaikan tekan darah yang lebih transient jadi ada kondisi-kondisi di mana ibu itu pada saat dia sampai dia hamil dia aman-aman saja sampai dia melahirkan dia aman-aman saja tapi pas dia melahirkan dia naik tensinya itu tidak harus cepat-cepat di terapi kita lihat dulu ke depannya bagaimana karena untuk minggu-minggu pertama itu sangat-sangat lumrah seorang ibu itu menderita tekanan darah tinggi dalam minggu pertama tapi kalau jika sudah tahu tinggi lagi di atas di atas 15-16 atau lebih seminggu sudah tidak turun-turun baru kita boleh berikan yang penting di sini pada saat pospartum hypertension tidak diberikan metildopa karena mereka akan ada efek samping depresi dan kita tahu pada ibu-ibu yang muda suka ada baby blue syndrome jadi kalau baby blue syndrome dan dia menderita sedikit tes yang kita kasih metildopa malah lebih depres perasaannya jadi depresnya lebih tinggi nah tadi saya sudah tadi kan kita dengernya hanya labetalol labetalol metakolol bagaimana dengan dengan yang lain nah di sini ada ada studi dari kelompok Jerman mereka melihat bisoprol karena kita tahu di sini saya pun juga menyadari bahwa yang paling gampang betablok itu bisoprol dimana-mana selalu ada studi ini sangat baik dan sudah pernah beberapa kali di di site di distasi oleh beberapa guidelines mereka membandingkan bayi-bayi yang mendapatkan exposure betabloker di trimester pertama dengan bayi-bayi yang tidak mendapatkan bisoprol jadi dengan betablokan lain ataupun tanpa betabloker dan mereka melihat outcome-nya baik dari si ibu maupun dari si bayi ternyata penelitian mereka ini menyatakan tidak ada bedanya tidak ada peningkatan dari kondisi aborsi tidak ada peningkatan dari major birth defects cuman di beberapa anak itu di beberapa kehamilan yang mendapatkan betabloker memang ada beberapa bayi yang mendapatkan prematur dan juga ada sedikit apa namanya apa namanya ya mengecil apa size-nya apa namanya berbanding yang lebih sedikit lebih kecil dibanding badan bayi yang tanpa betabloker tapi tidak semua jadi mereka bisa mengatakan bahwa it's okay pakailah bisoprolol itu tidak tidak ada tidak terlalu banyak tidak banyak berbeda dengan kita berikan labetalol ataupun kita berikan metoprolol nah bagaimana dengan sisi B yang lain tadi kita tahu nivedipin 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 bagaimana dengan amodipin amodipin kan yang paling banyak didapat di sini sisi B yang paling lumrah kita dapatkan sekarang di mana-mana pun ternyata juga mereka sama mereka membandingkan apa namanya ini dia Jepang jadi saya lebih senang ini Jepang berarti sama-sama kita gennya kreatif gen ASEAN jadi mereka membandingkan ke 230 perempuan yang mendapat dibagi-bagi grup amodipin atau grup tanpa amodipin dan grup dengan antipres yang lain ternyata di ketiga grup itu tidak ada perbedaan yang bermakna antara outcome si ibu maupun si anak secara detail jadi untuk amodipin it's quite safe kita boleh berikan tapi memang ini studinya kan bukan studi dari yang besar-besar jadi mungkin tidak diambil untuk dimasukkan ke dalam galas-galas tersebut yang saya menyebabkan pertanyaan kapan kita melahirkan si bayi tersebut sebetulnya kalau misalnya kita normal-normal saja sih hipertensi biasanya tidak kurang dari 37 minggu tapi kalau memang ada severe features dari Peklamsiknya ya 34 minggu tapi ini terus terang kita harus berbicara teamwork jadi kalau saya kebetulan di sini bekerja di sebelah RSA berharapan kita dan kita selalu teamwork dengan teman-teman off-skin di sebelah bagaimana kita akan lebih banyak melihat antara otak ibu dan si anak kadang-kadang juga kita baru matang sudah ini si ibu sudah kecapai sudah kita keluarkan jadi sebetulnya sih itu bisa dibicarakan tapi memang dari dari guidelines yang ada kalau dia severe features diusahakan 34 minggu kalau dia hipertensi tidak kurang di 37 minggu ini tidak saya akan bahas oke bagaimana ini yang topik terakhir ini mungkin mengenai hipertensi yang severe atau emergency kita lihat di sini kalau hipertensi sama ya hipertensi yang pada pasien yang tidak hamil mesti dimonitor semuanya dan mungkin ada berapa ibu hamil yang harus masuk di ICU satu yang saya tekankan di sini adalah avoid rapid reduction in BP karena kita harus memikirkan flow untuk si bayi flow untuk si kecil dan kalau kita sampai menurunkan dengan cepat sampai targetnya target normal bisa menyebabkan distress dari si kecil si bayi tapi untuk masalah target target tekanan darah maaf saya balik lagi tadi di sini di bilang goal BP-nya adalah diastolip is about 100 pokoknya more than 90 tidak di bawah 90 nah ada beberapa studi yang membandingkan masa sih kita mesti biarkan setegitu memang kita harus memastikan flow ke si kecil tapi ada satu penitian yang saya baca lumayan bagus bukan lumayan sesang sangat bagus dan membandingkan antara yang tight control sama yang less tight jadi yang sesuai dengan target kita pada usia pada pasien non-hamil dibandingkan dengan tadi mentargetkan restolip tidak kurang dari 90 tidak kurang dari 105 atau 100 kata mereka bandingkan antara kedua grup tersebut mereka melihat komposit primary outcomes-nya dari apakah ada abosi atau si bayi musim masuk ke NICU dengan high care pada masa 28 minggu pertama post natal dan sekundari outcome-nya komplikasi yang serius dari si ibu jadi itu mereka sebagai outcome dan ternyata mereka bandingkan antara yang kelompok yang tight jadi sesuai dengan target kita seperti menghadapi pasien-pasien hipertensi mediasi biasa non-hamil dan dibandingkan dengan kelompok yang memakai target lebih tinggi jadi dastolic pressure-nya tidak kurang dari 100 atau 105 ternyata tidak banyak berubah bahkan dari beberapa ibu yang less tight jadi tidak terlalu ketat penurunannya ada yang berakhir dengan hipertensi di kemudian hari jadi untuk amannya kalau saya membaca semua ini kita mungkin tidak sampai di bawah 70 tetapi di bawah 90 100 masih lumayan oke jadi 80 90 itu masih lumayan oke kalau di pengalaman di sini juga sekian ini adalah algoritma untuk hipertensi severe kalau kita menggunakan betalol mungkin yang kita punya ini metopolo IV atau metopolo oral jadi kita kalau di sini kalau pakai IV karena dia hipertensi emergency betalol mereka pakai 2mg kalau kita punya metopolo kita start dengan 2,5mg terus diulang tensi 10 menit kemudian jika lo belum di double jadi 5mg kalau metopolo kalau betalol dia di di double jadi 20 setiap 10 menit diulang sampai 4 kali dan setiap 10 menit itu dinaikkan 2 kali 2 kali 2 kali untuk metopolo IV biasanya pertama kali diberikan 15 menikiran dulu dan kalau memang tidak bisa berhasil memang tidak kita harus mengkombinasi dengan yang lain di sini mereka menggunakan dalazine saya tahu dalazine kita tidak ada yang punya di harapan kita pun juga terbatas dalazine itu pun juga tablet dan ternyata dari beberapa literatur tablet itu bisa digerus sebetulnya untuk diberikan jadi kalau teman-teman yang punya dalazine silahkan digerus dalazine dan dimasukkan ke dalam campuran NACL juga boleh bagaimana dengan hipertensi sebir dengan penggunaan nifedipin ini algoritmenya adalah oral dulu kita berikan 10 mg kita cek 20 menit kemudian blood pressure jika masih tinggi juga diulang lagi 20 mg di double dosisnya cek lagi 20 menit jika masih tinggi juga di double lagi 40 mg dan persiapkan untuk si pasien masuk ke critical care kalau masih belum juga silahkan beri obat-obat yang lain dan dalam hal ini mereka lebih menyalankan beta blocker sebetulnya kalau kita baca apa namanya ini guidelines-nya nah bagaimana konsultasi terkontrol konsultasi terkontrol juga kita gak bisa enak-enak saja kita mesti melihat setiap 10 menit dalam waktu satu jam pertama 10 menit cek darah 10 menit cek darah cek tensi 1 jam aman boleh dilonggarin 15 menit selama 1 jam jadi yang kedua di set 15 menit setelah itu kalau aman 1 jam 1 jam ketiga setiap 30 menit dan setelah itu baru setiap 4 jam jadi memang untuk ibu hamil itu kita harus hati-hati karena kita memberikan flow 2 orang si ibu dan si kecil tadi saya bilang hidalazine disini boleh dikatakan boleh kalau ingin memberikan hidalazine kalau teman-teman ada yang memiliki hidalazine silahkan diberikan dalam bentuk digerus dan dimasukkan ke dalam 500 cc normal saline dan diberikan dalam bentuk infus jadi memang hidalazine tidak banyak tersedia secara luas tapi ada saya tahu beberapa senter ada yang bisa memiliki hidalazine sisi B untuk hipertensi selama ini kita dengar nifedipin bagaimana nikardipin nikardipin ternyata juga boleh ini adalah satu pelitian dari tim di Belanda bahwa mereka melihat dengan pembelian nikardipin itu ternyata pencapaiannya pun juga baik 70% dari si pasien mencapai target tekan darah within 23 minutes jadi lumayan baik dan tanpa side effect yang macam-macam sehingga bisa diberikan juga kalau misalnya dalam keadaan hipertensi emergency hipertensi severe yang paling penting adalah monitor tadi yang saya bilang untuk si ibunya kalau sudah terkontrol kita tidak bukan berarti kita enak-enak saja tetap kita mesti cek setiap 10 menit jam pertama jam kedua setiap 15 menit satu jam ketiga setiap setengah jam dan kemudian setiap 4 jam jadi itu saya bisa berikan sampai sore ini saya rasa merinya bahwa yang disebut hipertensi adalah jika si pasien memiliki tensi 14 per 90 dengan 2 kali pengukuran dalam jarak waktu 10-18 menit dengan cara yang baik dia tidak dalam keadaan habis makan habis jalan tapi dengan istirahat segala macam dan obat-obat yang diberikan untuk pasien-pasien yang hipertensi pilihan pertama yang nivedipin beta blocker dan metodopa kalau dia apa namanya masih tinggi juga kita bisa berikan dalam bentuk IV dan pada untuk beberapa guidelines pemberian diuretics dan beta blocker yang lain selain labetalol sangat-sangat yang tetap diharamkan di semua garis adalah ras inhibitor dan ras dan renin inhibitor jadi demikian saya bisa saya share pada sore ini terima kasih Assalamualaikum Tuhan Selanjutnya terima kasih Dr. Sari selanjutnya pembicara kedua dipersilahkan Dr. Siti Alkanan Nauli untuk memamparkan tentang perikadio miopati silahkan Dr. Nauli Terima kasih Dr. Lili Assalamualaikum Warahmatullahi teman-teman teman-teman sekalian selamat bergabung di sore ini saya akan membahas materi mengenai bagaimana tata laksana peripartum kardiomiopati pada pasien-pasien baik itu yang masih hamil ataupun setelah kehamilan nanti kita akan melihat kira-kira apa hal-hal yang harus kita pertimbangkan pada kelompok-kelompok pasien yang seperti ini maaf Dr. Lili slide saya sudah kelihatan ya sudah ya dokter makasih jadi outline kita bicara sedikit saja mengenai epidemiologi dari PPCM kemudian pathophysiological konsep yang terbaru sehingga kita bisa menerapkan bagaimana rational treatment pada pasien-pasien dengan PPCM sesuai dengan trial-trial dan hasil penemuan terbaru prognosis recovery dan yang terakhir bagaimana kalau pasien ini kemudian hamil lagi apa yang harus kita pertimbangkan jadi teman-teman sekalian ini terjadi di seluruh dunia bahwa angka mortalitas pada wanita hamil memang kalau di negara kita terbanyak akibat komplikasi perdarahan dan juga preeklamsi tetapi perlu diingat bahwa ternyata ada beberapa penyebab dari pregnancy dan juga penyebab kematian pada pregnancy yang sebenarnya bisa dicegah pada kasus-kasus tertentu nah untuk PPCM sendiri mengenai preventable ini ini masih a big question mark jadi kita belum tahu apa hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa mencegah dan memprediksi timbulnya PPCM pada berapa kelompok wanita hamil nah permasalahannya adalah ketika kita bicara PPCM yang harus kita ingat adalah bahwa ini adalah penyakit yang sebenarnya merupakan diagnosis of exclusion jadi yang lain-lain tidak ketemu tidak ada yang bisa menjelaskan heart failure dengan reduced ejection fractionnya maka baru terakhir kita diagnosis dia sebagai PPCM dan sampai sekarang tidak ada gold standard bagaimana kita mengenal PPCM sebagai primary diagnostic kalau kalau STEMI kita jelas dia dengan ST elevasi tetapi kalau untuk PPCM tidak ada gold standard dalam hal pasti bahwa oh ini pasti PPCM oh ini bukan itu tidak ada dan juga kita tidak bisa memprediksi bagaimana seorang wanita hamil kemudian dia akan menjadi PPCM kecuali pada beberapa faktor genetik di mana dia memiliki tiga generasi ke atas ataupun tiga generasi ke samping yang memiliki riwayat kardiomiopati pada saat kehamilan nah yang berikutnya adalah begitu besarnya variasi pasien-pasien presentasi klinis dari PPCM sehingga kadang kita tidak bisa mengenal apakah ada hal yang mendasari dalam hal faktor predisposisi pada satu kelompok presentasi klinis dibandingkan dengan kelompok yang lainnya dan yang terakhir adalah tentu pertanyaannya apakah benar-benar PPCM ini bisa kembali recovery 100% seperti sedia kalah nah ini nanti akan kita bahas pada diskusi kita selanjutnya jadi PPCM secara definisi adalah satu kelompok kardiomiopati jadi artinya ini tidak diketahui penyebabnya apa dia tidak memiliki riwayat heart disease sebelum hamil dan biasanya terjadi di bulan-bulan terakhir kehamilan bisa sampai dengan 6 bulan postpartum kalau kita bicara mengenai onset sedangkan kalau bicara mengenai recovery maka waktunya bisa lewat dari 6 bulan bahkan bisa sampai dengan 5 tahun nah kunci utama yang bisa kita pegang untuk mendiagnosis PPCM adalah adanya LV systolic dysfunction left ventricle ejection fraction di bawah 45% atau fractional shortening di bawah 30% mengenai insidencenya memang paling banyak kondisi ini kita temukan pada kelompok African kemudian yang kedua adalah American Black dan yang ketiga adalah terutama di daerah-daerah seperti Haiti dan Turki sampai saat ini kita juga tidak tahu mengapa di negara-negara ini prevalensi dari PPCM itu masih sangat tinggi ini kita masih mencari kira-kira kenapa penyebab apakah berhubungan dengan faktor genetik ataukah ada faktor yang lain nah trial registri terbesar tentang PPCM itu sudah kita lihat di tahun 2015 sampai dengan 2017 yaitu dari EORP PPCM di sini yang mencakup beberapa wilayah di Indonesia ada satu site yang mengikuti registri ini yaitu di daerah Jawa dia melihat bagaimana pengaruh PPCM ini dibandingkan dengan negara-negara yang lain jadi kalau kita lihat karena variasinya besar insidensinya juga berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain maka inilah dasar mengapa dilakukan multi-center study untuk melihat bagaimana perbedaan perangai antara satu negara dengan negara yang lain dalam hal PPCM ini dan didapatkan bahwa pada pasien-pasien PPCM yang dikumpulkan dari registri tersebut ada 739 dari 49 negara yang pertama adalah diketahui bahwa variasi presentasi klinis memang sangat berbeda tapi tidak based on satu negara akan berbeda dengan negara yang lain tapi dapat kita lihat bahwa 42% pasien ini biasanya sudah jatuh ke dalam advanced heart failure jadi dia tidak lagi memiliki peripheral udem tidak memiliki rails di paru kalau kita dengar tetapi ketika kita periksa left ventricle ejection fraction rata-rata mereka sudah jatuh ke angka di bawah 35% sehingga kita bisa lihat mostly pasien dengan PPCM itu akan datang dengan fungsional kelas yang sangat buruk yaitu fungsional kelas 3 dan fungsional kelas 4 di antara 700 pasien ini paling banyak itu 2 per 3 kelompok populasinya terjadi setelah dia melahirkan memang ada 1 per 3 30% dari kelompok ini yang before birth tapi angkanya kecil sekali dan outcome dalam 6 bulan itu juga berbeda antara satu populasi dengan populasi yang lain tetapi harus kita ingat bahwa pasien dengan PPCM dia berisiko untuk timbulnya tromboemboli kematian readmisi kembali akibat heart filler ataupun low cardiac output sindromnya kemudian ada juga kemungkinan untuk mengalami myocardial recovery tetapi kita lihat angkanya itu hanya sekitar 46% dan juga fatal death tapi ini bukan merupakan satu hal yang menjadi pertimbangan khusus bahwa memang ada mortalitas pada neonatal sekitar 5% pada kelompok PPCM terutama yang diterminasi sebelum usia gestasi yang matang jadi kita tidak heran neonatal mortalitasnya di sini tinggi nah diagnosis lain yang harus kita pikirkan ketika bertemu pasien yang dicurigai PPCM adalah myocarditis baik itu viral mostly viral kemudian stress-induced cardiomyopathy dan left ventricle non-compaction dan ini sekali lagi nanti kita bisa lihat bahwa pada PPCM bisa menyerupai ketiga bentuk differential diagnosis tadi nah dokter Riri sudah menyampaikan bahwa pada wanita hamil akan banyak sekali faktor hormonal teraktifasi di sini estrogen progesteron relaksin ras dan SNS tetapi ada satu satu hormon yang ternyata pada wanita hamil itu juga meningkat tetapi peningkatannya tidak sampai melewati angka batas diagnostik dari heart failure yaitu natriuretic peptide nah ada satu studi yang melihat bagaimana angka natriuretic peptide ini pada waktu late pregnancy kemudian early postpartum dan satu bulan postpartum ketika mendekati fase late pregnancy angkanya akan naik tapi angkanya sekali lagi tidak terlalu besar kenaikannya hanya berkisar antara 10 sampai dengan 19 pg per ml yang kemudian pada waktu early postpartum kadarnya akan menurun kembali sampai dengan satu bulan kemudian seperti pasien yang normal dan juga harus kita ingat bahwa fisiologi selama kehamilan itu makin lama akan makin berat ketika dia memasuki trimester ketiga dari kehamilannya itu sendiri dan mencapai puncak terutama pada minggu ke-32 dan 36 kehamilan dimana disinilah kita harus melakukan awareness dan juga antisipasi terutama pada pasien-pasien yang sudah memiliki kondisi penyakit jantung sebelumnya nah disamping kondisi yang memperberat kondisi jantung ada juga hal lain yang perlu kita pertimbangkan pada wanita hamil bahwa terjadinya perubahan bukan hanya pada sistem kardiovaskular tetapi juga pada sistem respirasi kemudian hepato dan gastro dan gaster dan juga yang terakhir adalah pada sistem kidney function dari wanita-wanita hamil dimana disini hal ini penting yang kemudian harus kita lihat terutama pada pemberian obat-obat pada wanita hamil yang ternyata waktu ekskresinya itu akan menjadi lebih cepat sehingga peak plasma levelnya itu sebenarnya akan berbeda dengan pasien yang tidak hamil nah kemudian yang terjadi berikutnya adalah fisiologi ketika pasien itu melahirkan kalau dia melahirkan secara spontan atau normal dengan teknik falsafa kita harus ingat akan terjadi hal-hal yang seperti peningkatan venus return blood pressure tetapi hal ini bisa ditiadakan dengan pemberian analgesia yang kaudal kemudian kita harus ingat juga ketika cervix mengalami dilatasi sudah di atas 8 cm maka cardiac output dan blood pressure itu akan naik otomatis 10-30% dan yang terakhir selain peningkatan venus return bahwa setiap kali kontraksi uterus terjadi maka akan terjadi complete occlusion dari distal aorta dan juga arteri iliaka komunis baik itu secara unilateral maupun bilateral nah kemudian yang terjadi pada waktu pasien itu dilakukan seksio seksio sebenarnya ditujukan untuk mencegah adanya perubahan hemodinamik yang begitu drastis pada pasien-pasien hamil melalui jalur anestesi nah kita harus ingat bahwa kalau dengan lokal anestesi maka cardiac output itu bisa meningkat maksimal sampai dengan 80% kalau kaudal hanya sekitar 59% dan kalau dengan general anestesi itu peningkatannya sangat minimal hanya 16% sedangkan untuk spinal dan epidural ini sama-sama digunakan terutama untuk pasien-pasien yang tanpa masalah berarti dari jantungnya atau pasien-pasien dengan cardiac disease biasanya dengan kombinasi spinal dan epidural anesthesia tetapi harus diingat bahwa kedua jenis anesthesia ini dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang berikutnya adalah ketika pasien itu postpartum maka kita harus ingat bahwa cardiac output dan stroke volume itu akan meningkat akibat auto-transfusion sebanyak 50% dan dalam waktu 10 menit setelah melahirkan setelah keluar placenta cardiac output kemudian akan naik 41% disertai dengan respon tachycardi refleks dan hipertensi sehingga kita bisa lihat hipertensi dan tachycardi ini akan menyebabkan left ventricle ejection fraction itu akan turun bahkan ini pada pasien yang pada wanita hamil yang tanpa kelainan apa-apa sehingga dan juga disertai dengan peningkatan dari LVEDP nah kondisi ini dapat ditoleransi dengan baik pada wanita hamil tanpa kelainan jantung tetapi pada wanita hamil yang sudah memiliki gangguan seperti pada hipertensif disorder ataupun pada pasien yang sudah memiliki cardiac disease sebelumnya ini menjadi masalah dan dalam waktu 1 jam kemudian semua cardiac output kemudian blood pressure dan heart rate akan kembali ke normal jika tidak ditemukan komplikasi apapun nah berikutnya kita akan bahas sedikit mengenai basic konsep dari PPCM memang kalau kita ingat old old konsep mengatakan bahwa PPCM itu berkaitan dengan low selenium metabolism terutama ini pada negara-negara seperti South Africa dan Nigeria atau black country lainnya kemudian bisa juga viral infection disitu dikatakan bahwa pasien-pasien yang dulunya pernah mengalami viral infection ternyata dia berada dalam fase latin yang cukup lama untuk berapa jenis virus tertentu dan kemudian timbul pasiennya hamil dimana hamil itu merupakan kondisi dimana imunitas badan itu berada dalam kondisi yang cukup rendah maka virus yang berada dalam fase latin tadi akan teraktifasi sehingga menyebabkan kondisi komplikasi berupa depresi myokar kemudian ada teori lain berhubungan dengan sitokain inflamasi autoimun dan hemodinamik tetapi umumnya hal-hal yang satu hemodinamik autoimun inflamasi dan sitokain ini itu masih banyak diteliti saat ini nah kita beralih dengan konsep yang baru konsep yang baru mengatakan bahwa PPCM itu merupakan satu kondisi vaskulo hormonal yang menyebabkan kondisi vaskulo toksik biasanya disini akibat peningkatan reaktif oksigen spesies pada pasien-pasien dengan PPCM dan peningkatan dari katepsin D dan yang kedua adalah ini berhubungan dengan faktor genetik dimana terjadi dilation dari PGC-1-alpha disini kita lihat disini kita lihat bagaimana penjelasan dari teori tersebut jadi ada satu dua tiga empat faktor utama yang berperan pada patogenesis PPCM yang kemudian saat ini kita lihat keempat faktor utama ini kemudian banyak diteliti untuk mencari benarkah empat faktor ini bisa menjadi biomarker untuk diagnostik pasti pada pasien PPCM yang pertama adalah yang kita sebut sebagai statri dan PGC-1-alpha ini yang berperan terutama yang statri pada metabolisme dari mangan sodium mangan sodium ini kemudian akan menyebabkan reaktif oksigen spesies yang lebih tinggi nah ROS yang tinggi ini akan memecah memecah prolaktin menjadi bentuk yang disebut sebagai 16 kilodakton prolaktin yang kemudian dengan adanya MI RNA 146 ini yang dimiliki oleh semua orang itu menyebabkan gangguan pada endotel yang berupa endotelial dysfunction dan juga gangguan pada kardiak meosite yang terjadi berupa fibrosis dan apoptosis disebabkan oleh faktor terutama dalam hal metabolik insufisiensi dari mitokondrianya itu sendiri kemudian faktor lain adalah SFLT1 yang ini sebenarnya disekresi secara normal oleh placenta ibu yang sebenarnya digunakan untuk proangiogenics tetapi pada pasien-pasien PPCM ternyata peningkatan kadar SFLT1 ini merupakan satu bentuk tirosin kinase hormon itu dia menghambat yang disebut sebagai VEGF alpha dan beta vascular endotel growth factor alpha dan beta yang ini kemungkinan besar berhubungan dengan kondisi hypertensive disorder in pregnancy seperti preeklampsia dan juga PPCM dimana bisa kita lihat VEGF alpha yang tinggi itu akan menyebabkan proliferasi dari sel otot polos pembuluh darah yang juga semakin lama semakin berat sehingga ini bisa menimbulkan kondisi disfungsi endotel fasokonstriksi dan juga apoptosis pada endotel itu sendiri jadi kalau kita lihat disini begitu kompleksnya mekanisme dari PPCM maka sampai sekarang kita juga belum tahu secara pasti bagaimana tempat dari faktor-faktor yang tadi sudah saya jelaskan semua masih dalam penelitian nah kondisi tadi itu sebenarnya ditemukan secara tidak sengaja pada satu studi besar dari LKM di tahun 2016 itu di Jerman dan juga di South Africa dan dia menemukan bahwa pada pasien hamil dengan PPCM karena PPCM itu paling banyak terjadi postpartum early postpartum sampai dengan 4 minggu maka ketika menghubungkan hal ini dengan kondisi prolaktin level dan juga gene yang kita sebut tirocin kinase 1 tadi itu ternyata kadarnya lebih tinggi pada pasien PPCM dibandingkan pada pasien yang non PPCM tetapi ada faktor lain yang ternyata memperberat pasien dengan peripartum kardiomiopati nah ternyata dari studi juga menunjukkan sekitar 16% wanita hamil dengan PPCM itu memiliki pre-existing genetic mutation yang sampai sekarang kita tidak tahu apakah ini dicetuskan oleh hormonalnya ataukah dicetuskan oleh kehamilannya itu sendiri semua masih dalam tanda tanya yang besar sehingga disini kita bisa lihat terutama hormon genetik yang berperan pada timbulnya PPCM yang paling banyak adalah titinjen dimana terjadi yang disebut sebagai transkiting titinjen variannya yang merupakan petanda bentuk PPCM yang lebih buruk dibandingkan dengan yang tidak mengalami genetik involvement kemudian ada genetik lain juga seperti MYH7 SCN5A dan PI1 tetapi masalahnya ketika kita bicara mengenai PPCM intervensi terhadap satu gen itu ternyata tidak menghentikan proses PPCM artinya adalah bahwa banyak sekali genetik involvement yang terjadi pada PPCM itu sendiri kita masuk ke dalam bagaimana menerapkan basic konsep tadi terhadap treatment pasien dengan PPCM memang kalau kita lihat agak berbeda antara South Afrika Germany dan Amerika dalam hal onset dari PPCM di South Afrika itu paling banyak terjadi satu sampai tiga bulan tetapi yang late onset itu setelah tiga bulan ke atas postpartum itu juga lumayan banyak di Jerman dia lebih banyak yang late onset sedangkan di USA yang early onset yang lebih banyak untungnya adalah ketika kita bicara time to onset maka di situ bisa kita lihat bahwa ternyata yang early onset itu prognosisnya lebih baik dibandingkan pasien yang late onset PPCM jadi bisa kita lihat time to onset akan mempengaruhi prognosis dan juga time recovery nah kalau kita bicara mengenai presentasi klinis pasien PPCM makos spektrumnya sangat luas pasien itu bisa datang dengan gambaran seperti yang paling kiri kita temukan sudah dengan dilatasi keempat ruang jantung ditemukan trombus di right ventricle dan left ventricle atau yang tengah pasien ini juga dengan dilatasi baru left ventricle dan left atrium tapi sudah ditemukan adanya tanda-tanda gagal jantung kanan berupa efusi perikar atau pada kondisi yang sebelah kanan yang paling kanan dimana bisa kita lihat sebenarnya dinding left ventriclenya sudah lumayan tipis sehingga kita tidak tahu apakah kira-kira pasien ini bisa mengalami recovery yang komplit kemudian berikutnya kalau kita bicara mengenai biomarker PPCM biomarker sebenarnya diperlukan untuk menilai benar enggak ini pasien dengan 100% diagnostik dari PPCM atau bukan sampai sekarang belum ada satu pun dari ketujuh biomarker ini yang bisa menjadi gold standar dalam hal diagnostik PPCM kalau kita lihat tetapi kalau kita lihat disini ada satu biomarker yang bisa kita gunakan yaitu anti-proBNP anti-proBNP tidak meningkat pada kehamilan tetapi pada PPCM yang disertai dengan heart failure maka kadar anti-proBNP ini akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang tidak mengalami heart failure nah teman-teman sekalian ketika kita menghadapi pasien PPCM dengan presentasi acute heart failure maka kita akan lihat di sini pasien itu bisa datang dengan kondisi mild hanya ngeluh sesak tetapi tidak disertai dengan adanya hemodinamic instability atau dia datang dengan kondisi yang moderate dengan acute heart failure hemodinamiknya stabil tapi kalau kita lihat respiratory rate-nya tinggi atau pasien yang terakhir dia sudah dengan kondisi kardiogenic shock maka ketika kita menghadapi kondisi yang terakhir ini kardiogenic shock ini sebenarnya tidak berbeda tata laksananya dibandingkan dengan pasien-pasien yang bukan PPCM dia akan sama bahkan sampai ke tindakan assist device left ventricle assist device ECMO atau mechanical circulatory support yang sudah banyak trial-nya saat ini seperti impella dan lain-lain tetapi yang perlu kita ingat bahwa ketika menghadapi setting acute heart failure tidak ada sebenarnya kalau menurut saya istilah mild heart failure karena ketika kita tidak benar dalam hal menangani acute heart failure yang mild maka pasien itu akan cenderung untuk jatuh ke dalam kondisi yang juga severe nah mengenai teknik pemilihan persalinan pada pasien dengan PPCM kita bisa lakukan dengan vaginal atau sesar tergantung dari stabilisasi hemodinamik kalau dia oke stabil terus hanya mild symptom melakukan dengan epidural analgesia karena sekali lagi teknik epidural analgesia ini bisa mencegah terjadinya peningkatan heart rate peningkatan blood pressure yang justru akan memperburuk kondisi PPCM kemudian urgent delivery dengan sexio cesarea itu dilakukan pada kondisi di mana tidak ada tanda-tanda dari persalinan pada pasien ini dan dia disertai dengan salah satu even mild pun kita lakukan dengan teknik cesarian delivery dan biasanya postpartum care kita berikan seperti oksitosin atau misoprostol ini yang boleh tapi perlu diingat bahwa oksitosin pada beberapa kasus ini dapat menyebabkan depresi myokar sehingga dapat memperburuk kondisi acute heart failure pada setting PPCM nah manajemen antara pasien PPCM sebelum persalinan dan sesudah persalinan itu agak berbeda sedikit dalam hal pemilihan obat-obatnya bahwa kalau dia hamil dia tidak boleh mendapatkan ras tidak boleh mendapatkan ras blocker tidak juga boleh mendapatkan MRA jadi pilihan kita hanya hidralazin nitrates beta blocker dan diuretik pada beberapa kasus tapi kalau postpartum tidak ada bedanya dengan pasien-pasien heart failure seperti biasanya tapi dengan kardiogenic shock maka pertama optimize preload oksigenasi kemudian inotrop kita belikan kalau memang pasiennya dengan tensi di bawah 90 pilihannya kita biasanya di sini trial-trial menunjukkan pertama levosimendan boleh diberikan yang kedua adalah mengkombinasi antara inotropik seperti dobutamin dengan fasopressor yang ditujukan adalah sebenarnya untuk menghindari dosis tinggi inotrop pada kondisi acute heart failure di mana dia bisa mencetuskan kejadian aritmia dan ini tampak pada beberapa trial mengenai penggunaan inotrop pada acute heart failure yang menunjukkan kalau hanya menggunakan satu inotrop seperti dopamin dobutamin atau katekolamin golongan adrenalin saja pada dosis tinggi maka mortalitasnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kombinasi dosis rendah inotropik seperti dobutamin yang dikombinasi dengan fasopressor khusus untuk PPCM kita membagi lagi pasien-pasien kita itu berdasarkan basic konsep tadi bahwa pada kondisi dengan PPCM itu terjadi overload dari 16 KDA prolaktin yang harus diambat dengan pemberian bromocriptin nah pemberian bromocriptin ini memang agak berbeda antara satu setting dengan setting acute heart failure yang lain kalau kita lihat di sini kalau dia tanpa hemodynamic instability kita bisa memberikan bromocriptin pada dosis 2,5 mg 1 atau sampai 2 kali sehari kemudian ada 2 versi kalau dia tidak tidak dirawat kita bisa berikan selama 7 hari saja 1 kali 2,5 tetapi kalau pasiennya dia dengan dirawat karena perburukan dari heart failernya atau dirawat dengan acute heart failure atau disertai dengan right ventricle dysfunction maka dosis bromocriptin 2 kali sehari 2,5 mg 14 hari diikuti sampai dengan 6 minggu kemudian dengan dosis 1 kali 2,5 mg dan pada setting dengan cardiogenic shock jadi hemodinamic instability kita lakukan pemberian bromocriptin yang lebih masif yang tujuannya adalah untuk memblok total konversi dari prolaktin itu menjadi 16 kda prolaktin bahkan dengan pemberian supra dosis yang di atas dosis untuk mensupresi prolaktin yaitu bisa sampai dengan 20 mg tapi tentunya karena efek samping bromocriptin bisa menyebabkan peningkatan venous ataupun arterial tromboemboli maka obat bromocriptin harus disertai dengan antikoagulan profilaksis trial bromocriptin pada PPCM ini yang paling besar adalah berasal dari board trial 2017 di publikasinya tapi kita melihat di sini ada dua kelompok yang dibandingkan pada board dia tidak menggunakan placebo karena dianggap tidak etik untuk tidak melakukan pemberian prolaktin pada pasien yang sudah diketahui PPCM jadi dia hanya melihat bagaimana efek pemberian bromocriptin pada kelompok PPCM yang satu diberikan hanya 1 minggu yang satu lagi diberikan sampai dengan 8 minggu tapi memang kalau kita lihat dari baseline karakteristik kedua kelompok ini yang ditreat dengan bromocriptin 8 minggu itu umumnya memiliki ejection fraction yang lebih rendah oh sorry right ventricle ejection fraction yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang satu minggu kemudian yang kedua yang kelompok 8 minggu biasanya memiliki kadar anti proBNP yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang hanya diberikan satu minggu tetapi dalam hal nih functional class tidak berbeda antara yang dibelikan 4 minggu ataupun 8 minggu hasilnya adalah kalau kita lihat semua pasien pada board trial ini itu sudah mendapatkan optimal treatment dari standar heart failure terapinya baik itu dengan rush blocker MRA beta blocker dan diuretik nanti kita bandingkan dengan studi satu lagi yaitu dari IPEX tadi bagaimana bedanya dan hasilnya adalah memang tidak terdapat perbedaan signifikan antara kelompok yang diberikan hanya satu minggu dengan kelompok yang diberikan sampai dengan delapan minggu dalam hal peningkatan left ventricle ejection fraction tetapi pada poin yang lain kita bisa melihat bahwa kelompok pasien yang diberikan satu minggu bromocriptin dengan kelompok pasien yang diberikan delapan minggu maka angka recovery left ventricle ejection fraction di atas 50% itu akan lebih banyak pada kelompok yang delapan minggu meskipun secara statistik hal ini tidak terlalu berbeda signifikan tetapi tetapi dalam hal endpoint yang lain seperti rehospitalisasi akibat perburukan gagal jantung kemudian cardiac transplantation death itu tidak berbeda antara kelompok yang diberikan satu minggu dan kelompok yang diberikan delapan minggu dari board trial dia dua-duanya menggunakan bromocriptin meskipun durasi lama pemberian bromocriptin itu berbeda tetapi kita lihat di sini bahwa angka mortalitas death dan angka cardiac transplantation pada kelompok board trial itu zero kita lihat trial sebelumnya yaitu dari IPEC registry sebelumnya ini dilakukan terutama di daerah USA dan beberapa negara Eropa dia menemukan ternyata pada studi bromocriptin pada PPCM yang severe dimana ejection fraction yang di bawah 30% dibagi dua kelompok satu kelompok placebo artinya tidak diberikan bromocriptin yang satu lagi adalah kelompok placebo satu lagi adalah kelompok bromocriptin yang diberikan terapi bromocriptin selama satu bulan nah ternyata angka ventricular pemasangan ventricular assist device ataupun heart transplant ini lebih banyak pada IPEC tadi ini dan mortalitasnya itu menjadi jauh dan mortalitasnya juga jauh lebih tinggi yaitu di atas 10% pada IPEC tadi ini menandakan bahwa sebenarnya kalau kita membandingkan antara board dan IPEC tadi bahwa pada kelompok board dua-duanya mendapatkan bromocriptin artinya ketika kita menemukan zero alpha dan heart transplant dan death ini menandakan bahwa efek bromocriptin itu baik selama berapa lamapun durasinya pada kelompok yang PPCM dibandingkan dengan kelompok placebo dari studi IPEC yang dia tidak mendapatkan bromocriptin sama sekali oleh karena itu sekarang kalau kita lihat bagaimana rekomendasi pemberian bromocriptin pada kasus PPCM itu merupakan satu bagian di luar dari standar heart failure treatment pada pasien dengan PPCM dan ini should be considered in all patients with moderate to severe PPCM patient kita juga memiliki data lokal di rumah sakit kami di Tangerang ini membandingkan bagaimana kelompok pasien yang diberikan tidak banyak memang hanya 20 pasien diberikan bromocriptin dan tanpa bromocriptin dan kalau di sini kita bisa lihat kelompok yang diberikan bromocriptin itu mengalami recovery dalam hal ejection fraction yang lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan kelompok yang tanpa bromocriptin jadi sekarang kalau kita bicara mengenai specific treatment in PPCM maka di sini bromocriptin is a must kemudian nanti kalau kita lihat dengan trial lain yaitu antara lain pembelaian pentoxifilin kemudian immunoglobulin itu trialnya tidak mendukung ke arah pembelian obat ini karena hasilnya tidak berbeda antara yang diberikan kecuali pada setting acute myocarditis kemudian pada kondisi di mana pasien itu tidak mengalami recovery dipikirkan pemberian external defibrillator sampai dengan left ventricle ejection fraction mengalami recovery mechanical circulatory support LVET dan heart transplant itu dipertimbangkan pada kasus yang severe tapi nanti kita lihat bahwa LVET ketika dia mengalami recovery maka LVET ini bisa ditarik jadi bisa dihentikan pemasangannya pada pasien yang sudah mengalami recovery dari PPCM untuk heart transplant datanya akan sangat mencengangkan kalau kita lihat karena ternyata pasien dengan PPCM yang dilakukan transplant ini terutama dikerjakan di negara Amerika mereka banyak angka transplantasi pada pasien PPCM yang tidak mengalami recovery dalam waktu 6 sampai dengan 12 bulan ternyata angka kegagalan post transplant survivalnya itu PPCM sangat jelek dibandingkan dengan kelompok yang lain jadi bisa kita lihat tidak tahu sampai sekarang alasannya mengapa hal ini terjadi tapi angka graph rejectionnya lebih tinggi pada kelompok PPCM berikutnya adalah kita bicara mengenai recovery dan prognosis maka ini akan berbeda dari satu negara ke negara lainnya kalau kita lihat di sini negara seperti South Africa itu rate of recovery rendah hanya sekitar 21% mungkin ini disebabkan karena faktor genetik yang tadi sudah kita bahas kemudian juga angka beberapa studi registry di Amerika yang mengikutkan pasien dengan American African patient jadi American Black patient itu juga memiliki recovery yang lebih rendah Haiti Turki dan itu juga begitu tetapi dibandingkan dengan kelompok lain Asia itu mengikuti kelompok yang kaukasian jadi angka rate of recovery kita bisa di atas 60% sampai dengan 70% dalam waktu 6-12 bulan dan kadang juga tergantung dari berapa baseline left ventricle ejection fractionnya nah ini adalah dari beberapa kepustakaan yang kita kumpulkan menilai bagaimana kita menentukan prediktor dari recovery selama 6 bulan ada beberapa LVDD ejection fraction fraction ascertaining kemudian troponan eye level BNP level breastfeeding ternyata itu juga merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan recovery lebih cepat dan juga masalah genetik nah ini tadi antara black dan yang non-black ternyata yang non-black itu lebih baik dalam hal recovery dibandingkan yang dengan black patient nah disini ada beberapa jurnal yang harus kita tekankan dan harus kita perhatikan bahwa disitu menyatakan bahwa pada pasien yang sudah mengalami recovery dalam hal left ventricle ejection fraction itu sebenarnya tidak 100% mengalami recovery dalam hal seluler dan hemodinamik dari myositnya itu sendiri dan ini dibuktikan dengan salah satu trial besar dari Sugahara dia melihat kalau pasien itu mengalami recovery dalam left ventricle ejection fraction tetapi kalau dihitung GLS-nya itu masih di bawah nilai normal di bawah 21 atau di bawah 16 maka ini merupakan salah satu petanda bahwa sebenarnya recovery-nya belum terjadi secara sempurna jadi masih terdapat yang disebut sebagai left ventricle left ventricle dysfunction yang sifatnya subklinis dan ini menandakan bahwa pengobatan terhadap PPCM-nya belum bisa dihentikan 100% nah disini juga melihat dari trial ini kalau kita menggunakan hanya marker left ventricle ejection fraction saja sebagai salah satu kriteri recovery dari PPCM maka hal ini tidak cukup kalau kita menambahkan dengan faktor lain yaitu GLS dan left ventricle ejection fraction kita bisa melihat bahwa ini bisa meningkatkan incremental prognostik dari pasien-pasien dengan PPCM bagaimana long term outcome dari pasien PPCM kita bisa lihat bahwa banyak sekali studi yang melihat bahwa PPCM itu merupakan suatu kondisi inflamasi yang sifatnya kronis 6-12 bulan kita hanya bicara mengenai mortality kemudian recovery factor tapi ketika kita bicara sampai dengan 5 tahun ternyata pasien-pasien yang mengalami PPCM meskipun dia mengalami recovery angka mortality akibat kardiofaskuler itu tetap lebih tinggi dibandingkan pasien yang tidak mengalami PPCM dan juga angka timbulnya cancer juga lebih banyak terutama pada pasien-pasien yang sudah memiliki genetic factor untuk satu jenis cancer tertentu itu lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang tidak mengalami PPCM kemudian mengenai subsequent pregnancy pasien PPCM yang mengalami recovery maka kita bisa lihat memang agak berbeda antara satu country dengan country yang lain tetapi kalau dia tidak mengalami recovery total maka kita bisa lihat angka mortality itu masih ada bukan tinggi tapi masih ada dan masalahnya kita tidak tahu pasien yang mana yang dari kita yang tidak mengalami recovery ini yang kemudian akan mengalami sudden death yang perlu diingat adalah ketika pasien PPCM baik itu recovery ataupun tidak recovery kemudian dia hamil lagi ada beberapa hal di sini yang bisa memperburuk kondisi kardiaknya pada kehamilan berikutnya bahwa pada pasien PPCM sebelumnya yang kemudian dia hamil maka simptom dari gagal jantung itu akan lebih tinggi kemudian penurunan left ventricle ejection fraction itu terjadi pada kira-kira 30% dari pasien dan penurunan itu bisa sekitar di atas 20% dan pada kasus dengan not recovery un-recovery PPCM maka kita bisa temukan persistent dysfunction yang malah bisa memperburuk kondisi dari left ventricle ejection fractionnya tetapi kalau kita melihat dalam harm mortality kalau pasiennya tidak mengalami recovery mortalitynya sekitar 19% tapi kalau recovery 0% tapi sekali lagi harus diingat ini berbeda antara satu negara dengan negara yang lain beberapa kasus di tempat kami itu yang mengalami recovery sekitar 3% pasiennya mengalami sudden death bahkan pada kondisi left ventricle ejection fraction yang sebenarnya normal jadi harus kita ingat ketika kita menghadapi pasien dengan PPCM yang kemudian dia hamil maka katakan pada pasien bahwa kemungkinan bisa menyebabkan 29% worsening heart failure mortality bisa 20% dan angka relapsenya bisa sekitar 46% oleh karena itu sebenarnya kita membutuhkan di sini tool yang prediktif dalam hal bagaimana kalau pasien itu mengalami kehamilan lagi untuk dia timbulnya relaps dari PPCM tadi sayangnya sampai saat ini belum ada satu tool pun yang bisa kita gunakan untuk menilai faktor tadi dobutamin stress echo tidak prediktif natriotic peptide juga tidak prediktif kalau tidak terjadi peningkatan wall stress kemudian aspirin aspirin sampai saat ini trialnya itu hanya baik signifikansinya kalau digunakan pada pasien yang disertai dengan hypertensive disorder dan yang terakhir bagaimana dengan MRI ternyata MRI pada pasien-pasien dengan PPCM itu tidak menunjukkan adanya defect dari myokard jika dibandingkan dengan pasien dengan dilated kardio myopathy jadi MRI di sini bukan satu predictive tool kembali jadi ini slide terakhir saya saya rasa kita masih banyak pekerjaan rumah dan juga masih banyak lagi hal-hal yang harus kita cari pada pasien dengan PPCM dan ini mudah-mudahan bisa menggugah kita semua untuk kembali belajar mengenai PPCM mengumpulkan registri pasien-pasien PPCM untuk melihat bagaimana outcome-nya terima kasih dokter Lili terima kasih dokter Nauli benar-benar kita terpana saya yakin teman-teman sejauh se-Indonesia melihat pemaparan dokter Nauli ini kita jadi terkaget-kaget begini susahnya kondisi seorang ibu hamil yang mengalami suatu peripartum kardio myopathy kembali ke teman-teman terima kasih pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab oleh dokter Lili dokter Lili tetap seorang teman yang baik hati sudah menjawab banyak pertanyaan dari sejawat dari seluruh Indonesia saya kira banyak yang sudah bisa membacanya ya pertanyaannya bagus-bagus tentang terapi-terapi yang memungkinkan bisa diberikan di praktek sehari-hari saya yakin banyak teman-teman yang GP juga membutuhkan ilmunya dokter Lili amat sangat banyak dan sebagian besar obat-obat yang tersedia di di praktek sehari-hari bisa digunakan dengan mudah didapat bahkan untuk BPJS pun tersedia dokter Lili tapi nanti dari yang angkat tangan yang masih ingin mendengar suara dokter Lili boleh disampaikan kemudian tampaknya pertanyaan untuk dokter Nauli belum ada karena masih terpanah semua dengan pemaparan dokter Nauli bahwasannya kita tahu sekarang bahwa seseorang yang mengalami peripartum itu bisa sampai transplantasi dan hasilnya pun juga jelek oke kita akan sampaikan teman-teman yang angkat tangan tadi saya lihat yang angkat tangan ada 7 sekarang jadi berkurang A masih 7 ya pertanyaannya sudah banyak dok yang di chat untuk Lili sudah baca sudah ada 19 tanyaan untuk Lili ini kok punya saya kok enggak perlu ini saya lihat asik punyanya dokter Sari semua dokter Nauli boleh di boleh saya bacakan dok langsung langsung iya iya Lili bisa baca gak bisa baca katanya chat dari yang paling bawah bisa dibaca ya dok ada sudah banyak dok oh saya belum sampai baca punya dokter Riri ini asik asik juga dok dok nauli atau yang angkat tangan dulu ya boleh dok yang angkat tangan silahkan dokter Teresia Mukti masih ada silahkan boleh di unmute dokter Teresia Mukti ya silahkan Mbak Bipa di unmute ya kayaknya masih di unmute ya sudah dokter sudah sudah dokter Teresia nggak ada dokter Steven silahkan dokter Natalia dokter Steven masih ada kok masih unmute semua ya ini kok dokter Sari semua ya punya ku yang open kali dok yang open dokter nauli banyak dok saya baca aja dok nauli mesti curang nih kalau disini paling banyak menanyakan mengenai antikepoagulan profilaksis kalau diberikan bersama bromocriptin ya harus tapi memang dosisnya adalah dosis profilaksis pilihannya kita bisa memakai low molekuler ataupun yang kalau nggak ada pakai unfractionated heparin yang disesuaikan dengan berat badan prinsipnya sama dengan ACS kalau yang pakai unfractionated kita boleh berikan secara intravena boleh juga diberikan secara subkutan kalau beratnya di atas 70 biasanya kita gunakan 3x7500 tapi kalau beratnya di bawah itu bisa 3x5000 atau 2x5000 kemudian yang kedua kalau LMWH dosis profilaksisnya bisa menggunakan lovenox 1x 0,6 ataupun dengan yang lain yaitu arikstra atau DVT dengan dosis juga semasing-masing 1x biasanya pemberian antikepoagulan ini saya ini dengan pemberian bromocriptin kalau bromocriptin dihentikan baru kita hentikan ketika dia pulang biasanya kita sertakan dengan antikepoagulan oral pilihannya yang paling banyak yang paling nyaman adalah yang novel antikepoagulan bisa dengan golongan saban ataupun golongan dabigatran monggo kemudian yang kedua adalah mengenai kalau pasiennya sudah mengalami recovery dari left ventricle ejection fraction maka bagaimana dengan terapi gagal jantungnya nah inilah yang menjadi masih menjadi PR panjang karena ternyata sekali lagi meskipun recovery terjadi ada 3% atau bahkan dari beberapa kepustakan itu 10% kelompok yang masih dalam resiko sudden cardiac death bahkan kalau kita lihat sampai dengan follow up 5 tahun hal ini masih kelihatan jadi kadang-kadang saya merasa gini dok kalau pasien saya dengan PPCM udah deh lebih aman pasien itu terus jadi hipertensi terus jadi dia under still control dengan kita jadi kita bisa melakukan follow up yang lebih rapih lagi untuk pasien ini bahkan sampai dengan di atas 5 tahun tapi masalahnya kalau dia recovery kemudian dia hilang nah itu dia tau-tau datang lagi sudah dengan diabetes biasanya sudah dengan hipertensi kronik atau bahkan sudah timbul gagal jantung lagi secara umum ketika sudah recovery dalam hal ini ejection fractionnya sudah di atas 50% atau berapa sudah di atas 55% dengan GLS yang sudah di atas 16 biasanya kita hentikan yang pertama MRA dulu kalau diuretik itu kan based on adanya konggesi atau tidak biasanya kalau sudah dalam hal recovery hentikan MRA 6 bulan dinilai ulang yang dinilai adalah dalam hal GLS kembali ejection fraction left ventricle kalau perlu ada beberapa kasus kita bisa lakukan pemeriksaan anti-proBNP kalau anti-proBNP sangat rendah hentikan pemberian ACE yang terakhir dihentikan itu adalah golongan beta blocker karena sekali lagi alesannya karena angka sudden cardiac death pada pasien yang sudah mengalami recover itu juga masih ada itu ya dok ini lagi yang lain banyak ya ternyata iya banyak banyak dok ini biar dia gantian setelah udah capek ngetik-ketik gantian kalau hamil eh kalau asih kalau asih kalau asih kalau asih kalau asih kalau asih kalau breastfeeding breastfeeding itu golongan ACE yang sudah ada trialnya itu memang cuman kaptopril dan enalapril jadi dia aman karena sekresi lewat asihnya masih sekitar 0,1% saja cuman memang trial tentang beta blocker dan MRA tidak ada bagaimana keluarnya di asih tetapi satu hal yang harus kita sadari adalah biasanya kalau pasien dengan PPCM itu pasti kita berikan bromocriptin mau dosisnya cuma seminggu apalagi yang 8 minggu itu rata-rata sudah berhenti sendiri asihnya apalagi kalau pasiennya dirawat gak nyusuin udah berhenti biasanya asihnya jadi kadang-kadang ini lebih 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 menyenangkan buat kita kalau pada kondisi yang seperti ini jadi dia tidak lagi breastfeeding karena breastfeeding itu metabolic ratenya juga tinggi sehingga susah kalau untuk pasien dengan left ventricle ejection fraction yang rendah tapi kalau ejection fraction antara 40 sampai dengan 45 tanpa tanda-tanda heart failure yang prominent dan dia masih tetap menyusui perlu diingat bahwa agak berbeda fatofisiologi peningkatan prolaktin pada breastfeeding ini kalau kita lihat berdasarkan tracknya tadi jadi sebenarnya yang jadi masalah itu adalah yang cliffhage dari prolaktin yaitu 16 kilo dalton prolaktinnya jadi bukan prolaktinnya nah selama reaktif oksigen spesies dan macam-macam teristat terinya itu tidak teraktifasi yang kemungkinan juga tidak teraktifasi pada episode postpartum maka biasanya breastfeeding is oke kadar prolaktinnya tinggi tapi dia tidak di cliffhage menjadi 16 kilo dalton prolaktin tadi yang efeknya justru faskulotoksi jadi agak betah ya prolaktin dengan 16 kilo dalton ada ini yang mana lagi nih saya rasa ada satu yang bagus pada faskes yang tidak memiliki eho bagaimana kita itu untuk manajemen PPCM kalau tidak punya eho based on ini saja keluhan klinis itu sama ya kalau dia heart failure jadi setiap pasien postpartum ataupun peripartum yang datang dengan simptom heart failure atau tachycardia yang tidak jelas dia tidak kita lihat tanda-tanda hipertiroid juga tidak ada curigai dulu nomor satu ini PPCM karena sekali lagi kalau kita bicara PPCM ini sebenarnya treatable heart failure dan dia bisa recovery jadi kalau kita kerjakan cepat triptennya cepat dia bagus tapi kalau kita tidak yakin ini PPCM atau tidak terutama pada pasien yang datang cuma tachycardi atau dia ngeluh rasa cepat kenyang kadang-kadang kita salah artikan itu dengan lambung nah pada kasus seperti ini baiknya dilakukan tetap merujuk pasien ini ke fasilitas yang memiliki pemeriksaan tahap lanjut untuk diagnosis PPCM ada lagi ini kapan dirujuk ke kardiologis Dr. Nauli penting ya jadi diagnosis PPCM itu pertama semua bisa menegakkan tapi in terms of recovery dan juga prognostik maka kalau saya menyarankan semua pasien dengan PPCM itu harus dipegang oleh kardiologis karena pertama kita tidak punya tools kalau untuk menilai recovery kemudian tidak punya tools kemudian untuk menilai prognostik pasien jadi jangan sampai tidak dirujuk kemudian dia mengalami sudden death atau bahkan LV recovery juga tidak ada sama sekali jadi tetap harus dirujuk oke terima kasih ada lagi pertanyaan yang bagus juga pada PPCM yang sudah recovery kemudian saat nantinya akan kehamilan berikutnya apa yang harus dilakukan supaya tidak relapse kita tidak punya tools untuk menilai masalahnya ini bakal relapse atau enggak tetapi harus kita sadari bahwa sekali PPCM 46 sampai dengan 60% pasien akan mengalami relapse nah inilah yang masih menjadi PR dok yang sedang digodok sekarang oleh para ahli bagaimana peran dari biomarker tadi untuk menilai timbulnya PPCM pada subsequent pregnancy tetapi kalau kita tidak punya sampai saat ini kalau tidak tidak punya biomarker yang gold standard tadi biasanya kita hanya mengandalkan dua yang pertama EHO left ventricle ejection fraction plus GLS plus diastolic function biasanya kalau dia sudah normal pada waktu recover dari PPCM sebelumnya dan pada waktu dia hamil lagi kita lakukan pemeriksaan tiga itu plus anti proBNP maka ini saya rasa sudah merupakan satu tools yang kita pegang yang bisa menyingkirkan kira-kira 70% ini bakal relapse atau tidak jadi kalau itu semua aman kadarnya ya kita bisalah menunggu sampai pasien ini hamil persalinan sampai dengan aperem tapi kalau di tengah jalan kita temukan kok anti-proBN peningkat kok GLS-nya turun jangan-jangan dia sudah ke arah PPCM kita prevent disitu biasanya berikan beta blocker oke mungkin kita beralih ke yang angkat tangan lagi silakan tolong sudah sudah di-unmute bisa ya dokter ada dokter Yeti dokter Teresia masih bisa kok dokter Yeti ada dua dokter Yeti disini angkat tangan semua dokter Betawati tolong dong masih angkat tangan kedengaran bunda oh sudah kedengaran dok selamat sore dokter terima kasih untuk anak-anakku saya enjoy sekali ya untuk Miri Mbak Lili dan siapa Uli ya hanya menambahkan untuk audiens ini amulodipine kita tuh suka ada discussion yang apa enak kita kasih obat-obat apa saja bukan amulodipine tapi nanti saya akan khususkan amulodipine bahwa dokter anaknya nggak mau jadi kita harus ada belajaran mengenai belajar mengenai apa obat-obat untuk breastfeeding seperti bromocriptine bagaimana untuk breastfeeding bagaimana efek samping bagaimana kerja itu kita harus tahu betul karena dia kan dopamine release jadi kalian tahu obat-obat Parkinson itu mengandung bromocriptine so you should be careful asal kita tahu dan anda harus tahu bahwa dokter-dokter objir itu ada yang tiga ada yang jadul yang sama sekali tidak ada referensi apapun beta blocker ada bayinya ada apa-apa kita yang disalahkan so you have to see the obstetrician ginekologi obstetrician jadi dia bisa diajak diskusi atau tidak dokter-anestesinya dokter-anak nah kembali untuk presentasi dokter-dokter yurikan amroditin tadi masih kita ragu-ragu tapi ada dari saya cepat aja nih bicaranya ya mito dari Jepang dia bagus penelitiannya 231 orang dibagi tiga grup A grup A O dan N grup A itu yang chronic hypertension hamil dari awal sudah memakai obat antipertensi amroditin dibandingkan dengan yang pakai obat antipertensi lain dan yang tidak pakai obat antipertensi ternyata kelainan pada bayinya itu tidak signifikan perbedaannya so dari diskusi ini kita lihat bahwa kamu jangan ragu-ragu lagi pakai amroditin pegang itu ya karena banyak penelitian juga masih kurang tapi yang terakhir ini di American Journal ada 2019 keluar Mato Mito Mato I forgot the name nah kemudian masalah breastfeeding baca lagi karena dokter anak selalu menolak even inhibitor inhibitor tadi dokter Nali sudah bilang boleh pada orang tapi mereka masih jadi dulu boleh tidak boleh dan kita boleh tiga fase dan dokter anaknya itu pasti dia menghentikan dan kita yang jelek pada pasien dok saya gak boleh sama dokter anaknya karena saya lagi menyusui kita jadi gak enak kan begitu anaknya ada masalah kita yang disalahkan jadi kamu mesti kerjasama bikin timbul mengenai ini ya begitu hanya itu saja kemudian satu lagi masalah kehamilan berikutnya tadi bagus sekali kita mesti lihat ada mereka ada kelainannya fungsional dan juga selular begitu ya hanya itu yang saya ingat ya terima kasih wassalamualaikum assalamualaikum 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 makasih dokter itu mohon maaf dokter Ily mohon izin mau enggak mau enggak dokter Ily itu tadi yang dibaca dokter Ily itu sudah saya sampaikan dok di slide saya tentang amnodipin jadi itu emang itu yang terbaru tentang amnodipin justru maksudnya sebetulnya amnodipin aman sebelumnya kalau kita kita gak harus harus nifedipin harus itu enggak kita pakai CCB amnodipin beta blocker yang bisa prolo yang widely di klasifikasinya kan pasien suka nanya ya itu same kita edukasi kepada pasien kepada dokter objinnya kepada dokter anaknya tulis itu mengenai ini apa jelaskan karena tadi yang dokter-dokter yang jadul kan dia enggak mau lihat kelasnya same enggak ada sih dokter obat-obat U-A tapi nifedipin juga di preparatnya obatnya itu ditulis tidak boleh keras untuk orang hamil sedangkan penelitian menurutnya divedipin banyak sekali pereklampsia jadi itulah tadi kita harus edukasi kepada pasien yang benar karena kita takut disalahkan divedipin itu tidak boleh sama sekali termasuk di ininya di leafletnya itu enggak boleh dok maaf itu divedipin yang git sekali dok yang sama sekali enggak boleh yang git enggak boleh kalau yang kalau yang short acting short release memang kita kan memang sekarang kita pakai yang yang supaya enggak fluktuasi yang mau dinamik kan tapi tetap disitunya ditulis orang hamil tidak boleh coba kamu lihat di bungkusnya nifedipin saya enggak sebut preparatnya enggak enak tapi kamu baca di beberapa nifedipin ditulis dan keluarga dan pasien itu sangat teliti sekarang dibaca google tasnya berbahaya dan sebagainya diaduin kita nih dengan dokter jantung yang lain misalnya pasien saya ke dokter jantung lain kemudian dia bilang oh dokter yeti begini begini nah seperti itulah jadi kita mesti sama-sama satu bahasa oke ada tips si dok sebetulnya ngedipin pasien kayak gitu saya juga dulu pernah digitu kan karena kita kalau mereka berpakaian itu dengan dengan apa dengan apa namanya itu leaflet obat kita juga bisa ngeluarkan guidelines jadi begitu kita bicara guidelines dan ada itunya sih saya rasa co-evidence base-nya jelas saya gak dateng lagi sayang jadi objirnya jelas apas bunda raja gak mau dasar ke dokter carinya bla 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 kemudian tapi memang objirnya harus kenal baik sama kita ya betul biar kita jelaskan juga dia namanya juga punya anak apalagi anak yang dia takut sekali dokter anak dia takut sekali obat-obatan dan kasih kemudian juga metildopa itu tadi betul selalu objir pakai itu terus sampai setelah lahir kita tahu ada depresi buat ibu jadi kita stop dopamet itu ya metildopa oh iya satu lagi saya ajukan word hypertension di Turki mengenai kalau kita preeklamsi itu kan yang dibicarakan itu kalau yang late ada dua jadi yang early dan late preeklamsia kalau yang late pokoknya easier kita terminasi kehamilan tapi yang early nah itu yang early aduh apalagi anaknya sangat diharapkan semua anak diharapkan tapi pada kasus tentu kita ingin perpanjang dan saya teliti ternyata walaupun dia tidak emergency tensinya tinggi kan biasanya tim itu keluarin aja keluarin aja tapi ternyata saya teliti studi saya itu pakai itu nikardipin ternyata diseliti mereka yang pakai dan tidak dengan ekokardiografi ternyata perpanjangan untuk kehamilannya itu lebih panjang yang setelah kita tensinya kita kontrol dengan nikardipin cuma dilanjutkan dengan oral jadi kalau yang late kita mudah ya placenta kita keluarkan terus satu hal yang kita ingin bahwa filosofi dari pereklamasi itu adalah ibu Tuhan itu sayang kepada bayinya jadi tensinya itu ditinggikan karena ada displacement kan dari placenta jadi memang tensi itu tinggi dan satu hal lagi tadi batasnya 140 per 90 tapi kita tidak punya loh batas orang Indonesia tensi normalnya itu kita harus cari jadi kita kalau tensi 120 dia bisa pereklamasi karena dia kenaikannya biasanya dia tensinya 90 100 serta 120 kita harus terapi jadi itu juga jangan terampok patokan bahwa guideline kan 140 90 baik untuk orang yang hipertensi biasa maupun yang hamil jadi kita kalau tensinya sudah naik kita tahu pada trimester pertama trimester kedua itu kan biasanya turun dia naik ada kecenderungan naik kita sudah terdika itu hypertension in pregnancy and prone to get pereklamasi oke oke terima kasih Dr. Jeti beberapa pertanyaan sudah dijawab tampaknya seperti tentang bromocritin ini terapi utama apa bukan sudah disebut ya Dr. Naulia kemudian antikoagulan ini diberikan sampai kapan dan jenisnya sejawat banyak kenal antikoagulan antikoagulan yang parenteral dan yang oral jadi pertanyaannya sampai kapan antikoagulan diberikan apabila PPCM-nya ini masih ada atau sampai PPCM-nya sudah recovery betul betul Dr. Nauli itu tadi kalau yang kombinasi bromocritin tadi sudah saya jelaskan bahwa sampai bromocritin selesai tetapi ada indikasi lain yang kita masih menggunakan antikoagulan meskipun pasiennya sudah tidak mendapat bromocritin kalau ada bukti dari tromboemboli antara lain ada left ventricle trombus ataupun right ventricle trombus atau pasien-pasien yang prone untuk terjadi emboli yaitu pasien-pasien dengan very low ejection fraction meskipun tidak pasiennya sudah tidak hamil lagi nah pertanyaannya adalah kalau sudah ada tromboemboli terus kita katakan kayak pasien yang tadi itu sebelah kiri sudah ada trombus di ventricle kanan dan kiri nah itu pasien kita berikan tetap bromocritin tapi dikombinasi dengan heparin drip pada pasien itu dan hasilnya ternyata outcome-nya baik trombusnya bisa hilang tapi memang ini pasien sudah dengan sikwele stroke non-hemoragic akibat tromboembolinya jadi tidak memperberat tetapi hal yang harus kita perhatikan jangan sampai bahwa trombusnya itu tambah besar juga kalau ada aritmia semacam atrial fibrilasi dokter Noli oh iya ya dok satu lagi itu pada kondisi atrial fibrilasi itu bisa diberikan jadi teman-teman jadi ada beberapa alasan untuk antikoagulan itu tetap diberikan setelah bromocritinnya selesai kalau untuk yang novel memang tidak ada trialnya pada yang breastfeeding makanya kalau yang breastfeeding kita tidak anjurkan untuk memberi novel antikoagulan terbatas terbatas lagi lebih terbatas lagi pertanyaan apa lagi dokter Noli yang bagus yang kita bacakan kalau hamil lagi kalau dia recovery terus dia mau hamil itu biasanya berapa lama oh iya lamanya hamil lamanya jarak boleh hamil lagi dokter Noli ini memang masih kontradiktif dok tapi hanya ada satu kepustakaan di situ yang menggunakan angka lima tahun tapi tetap sekali lagi bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa angka relapse masih ada jadi masih peninggungkan ya kuncinya monitoring sih dok jadi monitornya yang ketat oh iya ada pertanyaan lagi apakah berbeda cut off dari anti-proBNP untuk pasien yang hamil ini dengan yang tidak hamil untuk cut off kadar anti-proBNP nya enggak sama dok jadi maksimal pada normal pregnancy itu bisa sampai angka 90 picogram tapi dari semua orang yang diteliti anti-proBNP yang tanpa kelainan jantung itu rata-rata mentok di situ enggak pernah angkanya melebih angka 125 dari anti-proBNP oke jadi sama enggak beda ya ya apa nih lagi ya yang bagus-bagus banyak sekali pertanyaannya ini ada terlihat ada yang bagus nih dok mana-mana ya dok ini mengenai itu pasien dengan kemoterapi ada nih oh iya-iya ini tadi tadi keselit tadi mana tadi sempat baca tapi kemana ya tadi lagi dia perlu kemoterapi itu yang sedang kemoterapi pemberian bromocriptin dan antikoagulan kayaknya ya menanyakan antikoagulan sama bromocriptin ini keganasan dengan kemoterapi drug of choice antikoagulan apa selama dan setelah kemoterapi bromocriptin pada pasien ini apa tetap direkomendasi ini pasien PPCM ya kalau pasien PPCM tetap direkomendasi tetap direkomendasi bahkan kalau kita tahu patogenesis dia tromboemboli pada kasus peripartum juga meningkat pada kasus kemo juga kemo juga tinggi pada kemo pada cancer jadi ada tempatnya tapi mungkin pemberian antikoagulan pada kasus ini harus lebih panjang ada lagi ya mana lagi ya yang bagus-bagus banyak ya dok iya tapi ini loh ada yang double-double yang sudah ke double-double oh tadi udah belum ya yang tuntuk next pregnancy udah tadi udah ya udah 5 tahun udah dobutamin stress echo ini datanya juga masih scars ada yang iya ada yang enggak tapi sampai sekarang tidak dipakai ini sampai lv function ini secara tadi ada beberapa juga yang bertanya lv functionnya kalau ini memakai echo berapa yang bisa diinikan untuk menghentikan terapi untuk ppcm ada beberapa jenis itulah pertanyaannya lv ef nya sudah berapa persen jadi echo pada ppcm itu kerjakan onset simptom kita curigai ppcm diulang lagi satu bulan kemudian tiga bulan enam bulan kemudian tiap enam bulan jadi kalau yang normalnya kita tetap beda beda antara satu protokol dengan protokol yang lain cuman di tempat saya kita memakai pertama lv ef nya harus diatas 55% atau sama dengan ditambah dengan faktor gls gls itu harus diatas karena mesin kita adalah mesin yang menggunakan cut point 16 minus 16 itu kita gunakan dan satu lagi adalah syaratnya pasien itu harus dengan fungsi diastolik berdasarkan echo yang stabil jadi kita menemukan ada sekitar 30% pasien ppcm recovery ef nya naik diatas 55 tapi diastolik fungsinnya itu tidak recover nah pada yang kayak begini kadang-kadang kita tetap meneruskan pemberian obat tapi kalau sampai dengan satu tahun dia tetap stabil di fungsi diastoliknya tersebut kemudian kita lakukan step test untuk melihat bagaimana pengaruh exercise terhadap diastolik fungsinya tersebut aman baru kita hentikan tapi tetap pasien ini harus di follow up lagi 6 bulan lagi sudah datang meskipun sudah tidak mendapatkan pengobatan tidak ada guideline nya dok cuman ini aja kita lagi nyoba disini oke tapi tetap ini pertanyaan yang bagus ya kalau pasien terpaksa ppcm ini harus memakai ace inhibitor apakah masih boleh menyusui boleh cuman kita pilih ace nya yang tadi golongan yang ada kaptopril dan enalapril enalapril kaptopril enalapril yang ada di di sediaan kita ya kaptopril dan enalapril gampang ya ada di BPJS juga ada tapi beberapa pasien disini yang kadang juga kita berikan golongan ramipril itu tidak ada efek rata-rata pada waktu pada breastfeeding tidak ada efek breastfeeding nya sama bayinya oke apalagi dokter riri bantuin banyak saya udah capek ketikin jawaban oke nauli ayo dokter nauli bacanya saya lagi sambil staring nih kayaknya udah sih dok udah sih dok rata-rata semuanya banyak yang double mirip-mirip yang ada yang belum ditanya apakah kita bisa bisa di-share bisa banget ini nanti slide saya dan dokter nanti akan saya kasih ke akan kita share oke oh nah tunggu kan dari pertanyaan-pertanyaan nanti dari banyak pertanyaan nanti bahannya akan di-share ya masih penasaran kalau ada yang 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 ini yang ada dokter suryadi ayo dokter suryadi masih ada kita serah kita beri kesempatan untuk yang masih dari tadi baru dokter jati loh dokter suryadi dokter beta dokter sri rekno dokter patricia masih masih ingin presen untuk absen dok oh masa iya kalau enggak kepencet oke saya kira banyak pertanyaan banyak banget pertanyaan lain kali tampaknya kita harus mulai lagi nih dokter nahulia aja dok tampaknya nih kayaknya memang benar-benar menarik ya tapi terima kasih sekali teman-teman semuanya begitu antusias dan kami betul-betul bahagia bisa menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui tentang hipertensi saya kira banyak banget kasusnya pada kehamilan kita tahu harus membedakan dulu apakah ini kronik atau gestasional apakah ini berat moderit yang membutuhkan hanya non-medikamentosa ataukah ini sudah memerlukan medikamentosa yang oral kita tahu oralnya adalah ada andalannya ada metildopa dan nifedipin dan juga kalau betalol ini metropolol ini sebenarnya susah ya di Surabaya aja susah yang yang gampang yang nifedipin sama metildopa bisoprolol boleh dipakai propanol boleh dok propanolol lupa propanolol boleh bahkan ada bisoprolol juga ada penelitian bisoprolol boleh yang oral kemudian kalau yang berat bisa jadi membutuhkan hospitalisasi untuk dilakukan suatu pemeriksaan yang mendalam agar supaya tidak berlanjut ke hal-hal yang tragis untuk severe ini obat-obat yang maju tentu saja obat-obat yang bisa parental tetapi yang harus diingat tidak boleh buru-buru dokter Riri setiap 10 menit 10 menit kalau lagi severe kalau lagi berjaya itu sudah tidak usah jadi harus hati-hati tidak boleh balapan nurunkannya itulah tentang hipertensi yang kita dapat dengan menyenangkan hari ini nah yang apalagi dokter Nauli menyampaikan tentang peripartum ini sudah susah hasilnya dapatnya juga susah tetapi kita tidak boleh putus asa Anda semua mempunyai dokter-dokter kardiologi di dekat Anda silahkan dipergunakan supaya pasien-pasiennya bisa survive dan terutama recovery sempurna dan tidak ragu-ragu lagi untuk hamil berikutnya meskipun hamilnya mesti dijarakin lebih panjang tidak tidak bisa lagi mau dua tahun sekali bikin bikin aduknya gitu saya kira itu ya dokter Nauli modalitasnya untuk diagnosa super susah dokter Nauli tadi menyebutkan berbagai macam yang macam-macam itu yang tidak bisa kita pereksa yang apa namanya tidak bisa kita pereksa bahkan terapi yang untuk PPCM yang berat-berat bahkan harus memakai device bahkan sampai transplant itu pun dengan sudden death yang tetap masih nakutin ya dokter Nauli ya terima kasih sekali lagi teman-teman sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya yang akan diadakan oleh EWOG Indonesia Jadi kita punya working group yang terutama berhubungan dengan penyakit-penyakit kardopaskuler pada perempuan terima kali sekali lagi saya serahkan kembali kepada host di Perky host dan bahan akan yang bisa kita bagikan akan dibagikan via email barangkali ya terima kali sekali lagi Makasih dok Makasih dokter Nelly Bia Sehat Terus Terus